Ini juga kan katanya baru punya bayi, waktu itu pertama kali di Fonis, positif COVID-19, treatment kepada bayinya gimana katanya? Boleh dikasih tahu? Pokoknya begitu langsung reaktif, reaktif nih ya, rapid test reaktif, langsung isolasi kan? Langsung isolasi, semua itu keluarga, anggota keluarga di bawah, gue di kamar atas, jadi memang udah terpisah. Ketika di tracing dari teman-teman puskesmas di dekat rumah, keluarga semua diswap, termasuk si bayi. Jadi bayi tetap diswap. Itu, ya agak ngeri sih ngelihatnya ya. Kalau mereka agak cepat nih, agak curang, mereka itu. Oh curang? Soalnya gue 8 hari sama 9 hari. Mereka itu, mereka itu kalau gak salah sekitar 5 hari. 5 hari, 5 hari udah keluar. Oh ini istri tercinta bergabung nih, istri langsung ketawa-ketawa. Cie. Cie yang baru anniversary ke-14 tahun, eh kita kasih selamat dulu ya, sudah anniversary ke-14. Memaknai 14 tahun. Memaknai. So family pasti menjadi supporter baik dong, weh pertama ketika ngilang, atau apa ya, menyembuhkan, kalau tadi kamu bilangnya penyakit mental itu. So family will be the first support. Pasti. Kepikiran juga, ya, kepikiran juga waktu itu sempat ngobrol sama dokter yang ambil swab dan juga teman-teman dari puskesmas. Ini gimana? Saya sih ngerasain gejala, gak tau itu gejala atau psikosomatis. Jadi mungkin bisa dibilang OTG. Kalaupun gak OTG, ya gejala yang minor banget, yang ringan. Apa gue perlu, apa perlu diisolasi di Wisma Atlet atau di rumah sakit. Semuanya pada bilang, kalau gak ada gejala, di rumah aja. Karena kehadiran keluarga itu bisa bantu dukungan. Ya bener tadi, support more real gitu kan. Itu kebayang gak sih yang di Wisma Atlet yang sendirian, di kamar kecil seperti itu. Iya, dan dokter dan tenaga medis juga gak menyarankan selama kita masih OTG atau gejala ringan dan masih mampu untuk isolasi mandiri, yaudah di rumah aja. Jangan di rumah sakit. Karena di rumah sakit kondisinya pasti pressure-nya beda. Kalau juga udah overload juga ya? Overload juga. Kalau OTG itu juga gak diapa-apain, Wid. Jadi cuma dikurung aja gitu, sampai nunggu hasil swab dua kali negatif. Dikasih obat pun juga enggak, cuma dikasih vitamin. Ini dianterin makan apa kabar ya? Ya kan kamu di atas nih, di rumah lah di atas. Dianterin makannya tuh kayak... Di drop, kayak dituang aja dari piring yang ada di bawah, di piring yang atas. Khusus buat kamu sendiri, waktu itu alat makan, minum, segala macem. Pokoknya semua terpisah, cuci sendiri. Tadi juga ada videonya kita lihat ya. Emang cuci sendiri pecah tuh ujung-ujungnya. Oke, jadi bener-bener, apa ya namanya, steril, alat makan sendiri. Kebayang di kamar gak boleh kemana-mana, itu ngapain aja? Selain tentunya bikin konten buat 15 minit. Nonton? Nonton sih paling banyak. Nonton sama bikin catetan ya, bikin catetan harian. Jadi hari isolasi pertama ngapain, suhu tubuh berapa. Jadi tiap pagi gue itu bangun tidur, ngukur suhu tubuh. Siang menjelang sore, ngukur lagi. Malam, ngukur lagi. Terus nyatet apa yang dirasain tubuh saat itu. Buat dokumentasi aja, sama sekarang gue share ke teman-teman yang lagi kena COVID-19. Dan banyak banget ya teman-teman kita yang lagi kena. Terus abis gitu, untuk ngukur tubuh, ngukur suhu tubuh, itu sebenarnya paling efektif pakai termometer yang dikempit gini? Atau yang termogan? Menurut wajah selama ini gimana? Gue sih yang manual banget tuh, yang dikempit. Kempit aja. Suhu tertinggi waktu pertama kali dinyatakan positif berapa? Suhu tertinggi itu di hari, kalau gak salah, satu hari setelah swab keluar. Satu hari setelah positif, jadi isolasi hari keempat, kalau gak salah itu bangun tidur kayak kepala berat, terus mata tuh kayak berat, panas. Emang tidurnya dini hari sih, karena nonton kan tidurnya jam 3 pagi, bangun jam 5 udah sholat, bangun abis itu kok ya kurang tidur. Terus itu ngukur suhu tubuh 37, itu paling tinggi. Habis itu siang udah normal lagi, cuma itu aja 37 paling tinggi. Terima kasih.